Bukit Pemakan Manusia Jilid 12. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, apakah kau akan kabur pada malam ini juga? Nona Siu mengangguk. Bila memilih hari lalu untuk kabur, mungkin hal ini akan bertambah sulit lagi. Malam Jini pukul berapa? Antara kentongan kedua sampai kentongan ketiga Nona Kim berpikir sebentar, lalu mengangguk. Baiklah, sampai waktunya aku akan menghantar kepergianmu secara diam-diam. Terima kasih banyak atas kesediaan Nona untuk membantuku ucapan Nona Siu kemudian dengan nada terharu. Nona Kim segera menghela napas panjang, katanya. A-a-a-a-i titik cuma, kau harus ingat, Sanchu adalah seorang yang serba tahu, bila di kemudian hari. Jangan khawatir Nona, tukas Nona Siu sambil tertawa, Sanchu tak akan berhasil menemukan kami. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya lebih jauh. Sekalipun nasibku kurang beruntung dan kena ditangkap oleh Sanchu, aku pun tak akan menyalahkan Nona. Waktu itu, kendatipun aku disiksa dengan siksaan apapun juga, tak akan ku katakan bahwa aku memang bersekongkol dengan Nona. Aku tidak berpikir demi kepentinganku sendiri, Nona Siu tersenyum lembut, selanya. Nona berbudiluhur, aku lebih terharu lagi dibuatnya, Nona Kim berpikir sebentar, lalu katanya. Ijinkanlah aku untuk memanggilmu Sunyo coba pikirkan lagi dengan seksama, apakah masih ada pekerjaan lain yang harus kulakukan untukmu. Panggilan Sunyo ini segera menggetarkan perasaan Nona Siu itu, tiba-tiba sikap menjadi sangat tegang, katanya kemudian. Sudah lama sekali, yaa, lama sekali kau tak pernah menyebut dengan panggilan itu. Harap Sunyo jangan marah Nona Kim menundukkan kepalanya rendah-rendah. Nona Siu, untuk selanjutnya akan dipanggil dengan sebutan Sunyo, tertawa getir. A-a-a-a, tidak apa-apa katanya, memang sudah sewajarnya kalau nama yang tak betul, pembicaraan tak akan lancar. Nona Kim tidak berbicara lagi, tapi dengan sorot metu meminta maaf dia melirik sekejap ke arah Sunyo. Sekarang Nona tak usah mengelabui diriku lagi kata Sunyo lebih lanjut dengan suara lirih, salah seorang di antara dua orang sang kongcu yang berada dalam loteng impian sekarang, apakah benar merupakan orang yang semalam telah menyusup ke dalam istana Sin Kiong? Aku memang menaruh curiga akan hal tersebut, cuma tiada sesuatu bukti yang nyata. Sunyo segera tertawa. Konon su kongcu yang seorang lagi bauji. Benar Nona Kim mengangguk, soal ini hanya diketahui olahku seorang. Setelah berhenti sejenak, dengan perasaan kaget bercampur tercengang ia bertanya. Heran, dari manakah sudah tahu, Sunyo? Mencorong sinar tajam dari balik mati Sunyo. Dia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya diurungkan, setelah menghela nafas panjang ia berkata. Aku seperti pernah bersuah dengan kedua orang sang kongcu itu. Tanda seru. Duiu pernah bersuah dengan mereka Nona Kim tertegun. Kapan, dan di mana? Sunyo kembali tertawa getir. Aku hanya berkata agaknya pernah bersuah dengan mereka dulu, itu berani belum tentu aku pernah bersuah dengan mereka. Diam-diam Nona Kim menjadi keheranan, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arah Sunyo. Agaknya Sunyo merasakan hal itu, segera ujarnya, Nona, ada tujuan mereka memasuki bukit ini? Sun kongcu yang datang duluan adalah seorang sastrawan, dia hanya berkata karena ingin memotong jalan maka ia salah memasuki bukit ini, sedangkan Sun kongcu yang datang belakangan sukar diajak bicara, ia tidak menerangkan maksud kedatangannya. Sunyo berkerut kening, segera selanya. Nona, kau harus lebih berhati-hati menghadapi kedua orang itu. Nol ya Nona Kim berseru tertahan, dengan mengandung maksud lain ia berkata lebih jauh, apakah Sunyo telah berhasil menyaksikan sesuatu yang tak beres? Percayakah Nona bahwa mereka masuk ke bukit ini karena suatu ketidaksengajaan? Baru saja Nona Kim akan menjawab, kakek Tiong, kakek Sio dan kakek Jin telah melayang masuk ke dalam loteng. Sambil mengangsurkan sebuah kotak mestika yang dibawanya kepada Nona Kim, kakek Tiong berkata. Seperti apa yang dikatakan Nona, kami telah berhasil mendapatkan bukti pengkhianatan Hong Ite Hong. Nona Kim menerima kotak tersebut dan diperiksanya sekejap, kemudian perintahnya. Harap kakek Tiong mengeluarkan Hong Ite Hong dan menggusurnya ke dalam istana Sin Kiong, tunggu pemeriksaan dari Sanchu sendiri sekembalinya ke atas bukit nanti, tingkatkan kesiap siagaan penuh. Kakek Tiong berpikir sejenak, kemudian ujarnya. Ruang capewe Sintian lebih kokoh penjagaannya, mengapa, kakek Tiong, dia sama sekali tidak tahu kalau kita berhasil membongkar usaha pengkhianatannya Tukas Nona Kim, oleh sebab itu harap kakek Tiong membawanya keluar dari ruang Sintian secara diam-diam dan menahannya untuk sementara waktu dalam istana Sin Kiong. Kakek Tiong harus mengerti, dengan tabiat dari Kong Ite Hong, sekalipun disiksa juga tiada gunanya, mau berkhianat juga tak mungkin bisa dilakukan dengan kemampuannya seorang, semua persoalan ini harus kita selidiki lebih dulu sebelum Sanchu pulang ke gunung. Kakek Tiong menjadi paham kini, sambil tertawa katanya. Nona memang amat cerdik, kalau begitu lohu bersaudara hendak mohon diri lebih dulu. Semoga kalian berhasil Nona Kim tersenyum. Tiga orang kakek itu mengiakan, kemudian bersama-sama meninggalkan ruangan loteng itu. Sepeninggal ketiga orang kakek itu, Sun Yeo kembali menjura kepada Nona Kim seraya berkata, Budi kebaikan Nona kepadaku, mungkin hanya bisa ku simpan dalam hati dan tak dapat ku balas dalam kehidupanku kali ini, anggaplah penghormatanku ini sebagai ucapan rasa terima kasihku kepadamu. Dengan gugup Nona Kim segera membimbingnya bangun, lalu serunya. Sun Yeo, mulai sekarang sampai saatmu meninggalkan bukit ini masih tersedia beberapa waktu, aku bersedia menggunakan waktu yang amat singkat ini untuk mendengarkan keputusan terakhir dari Sun Yeo. Nona, aku takut kali ini kau akan merasa amat kecewa kata Sun Yeo sambil tertawa getir. Dengan perasaan apa boleh buat Nona Kim segera berkerut kening, lalu katanya. Kalau memang begitu, aku hanya bisa mendoakan keselamatanmu saja. Sekali lagi Sun Yeo tertawa getir. Aku mengetahui akan perasaan hati Nona, aku pun memahami apa yang dipikirkan Nona, ketahuilah bahwa Hong Ite Hong tak boleh mati, paling tidak ia tidak pantas mati di tangan Nona atau Sanchu. Kenapa? Sun Yeo menghela nafas panjang. Ada sementara persoalan yang sesungguhnya jauh di luar dugaan orang, aku dan Hong Ite Hong adalah salah satu di antaranya, bila Sanchu telah kembali ke bukit nanti, Nona boleh menanyakan hal ini kepadanya. Apakah ayahku mengetahui alasan di balik kejadian tersebut? Tanya Nona Kim sambil berkerut kening. Sun Yeo mengangguk. Sanchu mengetahui semua persoalan itu paling jelas. Walaupun Nona Kim dapat mendengar kalau di balik ucapan tersebut mengandung maksud lain, namun ia masih belum begitu paham, terpaksa teka teki itu disimpan saja dalam hatinya sampai dan menunggu sampai Sanchu pulang untuk ditanyakan kembali. Sementara itu, Sun Yeo telah berbisik lagi setelah berhenti sebentar. Nona, sekarang aku akan memberitahukan rahasia tersebut kepadamu. Kau benar-benar ada rahasia yang hendak disampaikan kepadaku, Nona Kim melirik sekejap ke arah Sun Yeo. Sun Yeo menghela nafas panjang. A-a-a-ai, tentu saja sungguh sahutnya, cuma setelah ku utarakan nanti, ku hatirnya bila Nona tak mau mempercayainya, sebab itu sebelum ku terangkan rahasia itu, terlebih dahulu kemohon kepada Nona untuk meluluskan beberapa persoalan. Katakanlah, persoalan apakah itu? Setelah rahasia ini kau dengar nanti, percaya boleh tidak percaya juga boleh, tapi yang penting harus disimpan terus di dalam hati, jangan sekali-kali kau bocorkan kepada Sanchu atau orang lain yang berada di atas bukit ini. Oh-oh, jika ada kepentingan untuk berbuat demikian, tentu saja bukan bertindak lebih berhati-hati lagi. Sun Yeo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Nona, persoalan ini jangan kau anggap sebagai suatu permainan kanak-kanak belaka, kau harus melaksanakan seperti apa yang telah kau janjikan. Baiklah ucap Nona Kim kemudian dengan perasaan apa boleh buat, aku akan berusaha untuk menutup rahasia tersebut dan tak akan kukatakan kepada siapapun. Selain itu, bila Sanchu telah kembali dan tahu kalau aku serta Hong Ite Hang telah melarikan diri, ia pasti akan mendesak kepada Nona untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya, paling baik jika Nona menjawab dengan menggunakan kata tidak tahu. Soal ini aku tahu, aku tak akan mengaku kalau memang sengaja ku lepaskan dirimu. Sekali lagi Sun Yeo menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Soal ini bukan dikarenakan aku takut kalau Sanchu akan datang menangkapku, juga bukan untuk mencuci nama dari keterlibatannya dalam persoalan ini, aku hanya khawatir bila Sanchu sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya maka dia akan membinasakan Nona. Ah ah ah, masa seserius itu seru Nona Kim dengan wajah tertegun setelah mendengar perkataan itu. Yee ah ah, dan persoalan itu erat sekali hubungannya dengan rahasia yang hendak kukatakan kepada Nona. Nona Kim tidak berbicara lagi, dia lantas membungkam diri. Kembali Sun Yeo berkata, Nona bersedia memenuhi permintaanku ini ehem, baik, akan kulakukan, katakan sekarang. Sun Yeo menarik tangan Nona Kim dan menggenggamnya dengan lembut, kemudian ujarnya. Nona, tahukah kau kalau Sanchu tak pernah menikah mendengar perkataan itu? Nona Kim menjadi tertegun, walaupun. Sun Yeo tidak berbicara terus terang, namun apa maksud dari ucapan? Itu sudah teramat jelas, kalau kawin saja tak pernah, dari mana pula datangnya anak? Nona, kau si kuik, putri seorang musuh besar Sanchu sambong Sun Yeo lebih jauh, sejak berumur setahun, kau sudah dibawa pulang oleh Sanchu, sebetulnya Sanchu bermaksud menggunakan Nona sebagai sandera. Belum habis ya berkata, Nona Kim telah membentak nyaring. Kau sedang mengacau belo, omong kosong. Omong kosong. Sun Yeo menggenggam tangan Nona itu semakin kencang, ujarnya. Nona, harap kau tenangkan sedikit pikiranmu jangan terlampau emosi, aku tidak berbicara sembarangan dalam peristiwa itu aku pun mengambil bagian, atau tegasnya akulah yang membopong Nona kemari. Belum selesai dia berkata, dari bawah loteng, sudah kedengaran suara dari kakek Gi berseru. Chen Huiho sudah tertangkap. Mendengar itu, Sun Yeo yang berada di atas loteng segera berbisik. Nona, Chen Huiho turut serta di dalam usaha pengkhianatan yang direncanakan Hong Ite Hong, cuma persoalan yang diketahui olehnya tidak banyak, orang ini licik dan berbahaya, lebih baik tak usah menunggu sampai kembali Sanchu. Apa maksud yang sebenarnya dari ucapan ini, tentu saja dipahami pula oleh Nona Kim. Maka Nona Kim pun manggut dua mengiakan, Sun Yeo segera berkata lebih lanjut. Silahkan Nona melakukan pemeriksaan terhadap Chen Huiho di tempat ini, sementara persoalan yang belum selesai kita bicarakan kita lanjutkan pada malam nanti sebelum kentongan pertama. Baik, permulaan kentongan pertama nanti tunggu aku dalam istana. Sun Yeo manggut-manggut, setelah tersenyum kepada Nona Kim, ia turun dari loteng. Menyusul kemudian, Nona Kim segera memerintahkan kepada Kakek Gi untuk menggusur Chen Huiho naik ke atas loteng. Chen Huiho yang tertangkap masih kebingungan setengah mati, dia belum tahu kalau bencana besar telah berada di depan mata. Kakek Gi menggusurnya kehadapan Nona Kim, kemudian sambil mengendorkan cengkeramannya, dia berseru dengan suara dalam. Hayo cepat berlutut dan menjawab semua pertanyaan yang kuajukan kepadamu. Chen Huiho adalah seorang congkuan juga merupakan orang kepercayaan dari San Chu, dia belum tahu kalau pengkhianatan Hong Ite Hang telah terbongkar pada saat ini, karena itu mendengar bentakan dari Kakek Gi, segera serunya dengan lantang. Kakek Gi, kau telah menganggap aku Chen Huiho sebagai manusia apa? Kakek Gi segera mendengus dingin. Hektometer kau anggap dirimu adalah manusia apa jengeknya? Jelek-jelek begini lohu adalah salah seorang congkuan, dari kedelapan orang congkuan di bukit ini, mana boleh kau. Chen Huiho ujar Nona Kim kemudian, jabatan congkuanmu itu ku hapus mulai saat ini. Chen Huiho menjadi tertegun, lalu katanya, Nona, setelah kau memegang lengcana Kim Leng, apakah tindakanmu lantas semena menis seperti ini? Nona Kim mendengus dingin. HMM, kenapa, apa aku tak berhak untuk memberhentikan kau dari jabatanmu itu? Sekarang Nona memegang lengcana Kim Leng berarti mempunyai kekuatan untuk menghukum mati seseorang, bila kau hendak menghapus jabatan hamba sebagai congkuan, tentu saja tak ada orang yang berani mengatakan tidak, cuma hamba masih tidak mengerti. Sebentar kau akan mengerti, tak usah gelisah dulu tukas Nona Kim sambil tertawa dingin. Setelah berhenti sebentar, dengan suara dalam lanjutnya. Chin Hui Hao, tahukah kau sekarang Hong Ite Hang berada di mana? Ternyata Chin Hui Hao cukup licik, dia segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Hamba tidak tahu sahutnya, kembali Nona Kim tersenyum. Tentunya kau tahu bukan, apa sebabnya Hong Ite Hang ditangkap dan ditahan? Waktu itu hamba hadir di tempat kejadian, tentu saja hamba tahu. Bagus sekali, coba katakan. Dia berani membangkang perintah Nona, berani berbicara kasar dan menyakiti hati Nona, maka dia dijatuhi hukuman. HMMM. Apakah tiada alasan yang lain? Yang hamba lihat dan hamba dengar hanya demikian saja nada suara Nona Kim segera berubah, kembali bentaknya. Mengapa tidak kau pikirkan, dengan kedudukan Hong Ite Hang yang tinggi, lagi pula mendapat kepercayaan penuh dari Sanchu, dan juga sudah banyak berjasa untuk kita, hanya disebabkan urusan kecil saja lantas ditangkap dan disekap? Mendengar perkataan itu, tergerak juga hati Chin Hui Hao, serunya kemudian. Chin Hui Hao, benarkah kau tidak tahu jengek Nona Kim? Sambil tertawa mengejek, sekali lagi tergerak hati Chin Hui Hao, hamba kurang pintar, tak bisa kuduga hal yang sebenarnya ujarnya. Kemudian, Nona Kim menjadi gusar sekali setelah mendengar jawaban itu segera hardiknya. Aku bukan menyuruh kamu menebak, aku suruh mengatakannya. Diam-diam Chin Hui Hao makin terkesiap, ia berseru, tapi hamba harus mulai berbicara dari mana? Sepatah demi sepatah Noa Hakim berkata dengan nada serius. Katakan, sejak kapan kau turut serta dalam rencana pengkhianatan itu terhadap perguruan, tugas apa yang diberikan Hong Ite Hong kepadamu untuk dilaksanakan dan apapula yang telah kau lakukan selama ini bagi kepentingannya. Begitu perkataan itu diutarakan Chin Hui Hao segera merasakan tubuhnya bagaikan terjatuh ke dalam gudang es, sekujur tubuhnya kontan membeku dan bergidik. Untuk sesaat lamanya dia tak sanggup menjawab, orang itu cuma bisa berdiri tertegun seperti orang bodoh. Kakek Gi segera mendengus dingin, tegurnya. Chin Chong Kuan, sudah kau dengar pertanyaan itu? Bila ingin menjawab, katakan dari apa yang telah dikatakan itu. Chin Hui Hao termenung dan menyusun rencana lebih dulu, kemudian katanya. Nona, hamba ingin bertanya siapa yang telah menfitnah diri hamba ini. Memfitnah bentak Nona Kim dengan gusar, anjing lakne, besar amatnya limu. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Dari dalam Kukui Wan yang dihuni Hong Ite Hong, kami telah mendapatkan salinan kitab pusaka ilmu silat milik Sanchu, kami pun telah menemukan rencana mestika yang diganti dengan rencana palsu, apakah semua bukti itu masih kurang? Berbicara sampai di sini, Nona Kim sengaja berhenti berkata dan tertawa dingin tiada hentinya. Sementara sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam menatap wajah Chin Hui Hao tanpa berkedip. Sekujur badan Chin Hui Hao gemetar keras, dia ingin berbicara namun tak tahu bagaimana kah harus memulai dengan pembicaraan tersebut. Nona Kim memandang sekejap ke wajah Chin Hui Hao, setelah itu pelan-pelan baru berkata. Menurut pengakuan dari Hong Ite Hong serta diperlihatkan barang-barang buktinya, ia mengakui kalau kau adalah orang kepercayaannya yang turut serta dalam organisasi rahasia itu, tapi kau belum pernah mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu. Chin Hui Hao segera tertipu dengan bermasa muka katanya. Harap Nona Maklum, hamba, kau adalah seorang pengkhianat kau berani mengakui dirimu masih sebagai anggota perguruan kami Hardi Kakek Giamat Gusar. Sekujur badan Chin Hui Hao kembali gemetar keras, cepat-cepat katanya lagi. Harap Nona Maklum, aku yang rendah ini memang benar-benar telah dipaksa untuk berkomplot dengan Hong Ite Hong, tetapi aku pun benar-benar tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Sanchu, oleh karena itu mohon Nona suka mengampuni diriku yang rendah ini. Nona Kim segera berpaling ke arah Kakek Gie sambil serunya, Kakek Gie, kau sudah mendengar jelas? Setiap patah kata telah lohu dengar dan ingat baik-baik sahut Kakek Gie sambil membungkukan badannya memberi hormat. Nona Kim cengangguk, dia lantas berkata lagi kepada Chin Hui Hao. Chin Hui Hao, menurut peraturan kita, atau menunggu Sanchu pulang dan lalu menjatuhkan sendiri hukumannya, sendiri hukumannya kepadamu, tentunya kau sudah tahu bukan hukuman apa yang bakal ditimpakan kepadamu. Oh oh, Nona, ampunilah aku, renggit Chin Hui Hao dengan sedih. Nona Kim segera tertawa dingin tiada hentinya. Chin Hui Hao kembali dia berseru, hal ini tergantung pada dirimu sendiri, mengerti? Chin Hui Hao bukan orang bodoh, tentu saja dia mengerti, maka jawabnya cepat. Hamba berterima kasih sekali atas kesempatan yang Nona berikan, cuma apa yang ku ketahui tidak banyak. Berapa yang kau ketahui, katakan pula berapa banyak. Hong Itong hanya menitahkan kepada aku yang rendah untuk menghancurkan semua alat jebakan dan alat rahasia yang berada di bukit ini. Bila saatnya sudah matang, agar orang-orang yang telah dipersiapkan di luar bukit dapat menyerbu masuk ke dalam bukit ini. Oh oh, lantas siapa saja yang akan disambutnya itu? Soal ini, aku yang rendah kurang begitu tahu, jawab Chin Hui Hao sambil menggeleng. Sebenarnya kapan rencana yang disusun oleh Hong Ite Hang itu akan dilaksanakan? Chin Hui Hao berpikir sebentar, lalu sahutnya. Soal ini merupakan rahasianya, dia sendiri pun tidak tahu. Hanya katanya kepada hamba bahwa hal ini akan terjadi tak lama kemudian, mungkin juga akan dilaksanakan sebelum permulaan tahun depan, soal waktu yang tepat. Oh oh oh, kalau begitu Hong Ite Hang bukan pentolan dari gerakan tersebut? Yee aah, dia bilang andai kata berhasil maka di alasan cu dari bukit ini. HMM. Dia lagi bermimpi di siang hari bolong dengus kakek gidingin. Setelah berhenti sebentar, kembali ia berkata. Bagaimana caranya untuk mengadakan kontak dengan kawanan tikus yang berencana ingin merebut kekuasaan di atas bukit ini? Hamba kurang begitu jelas, cuma setiap kali dia berada di atas gunung, maka setiap malam hari ganjil dia pasti berada di luar kuku Iwan untuk bergadang. Di luar kebun dekat sebelah mana? Cepat katakan seru kakek gi dengan amat gelisah. Di luar kebun dekat jalan berbatu menuju ke jeram beracun andai kata kebetulan ada orang sedang lewat di sana, apa yang harus kau lakukan? Dia suruh aku dengan jabatanku sebagai congkan untuk mengundurkan orang itu, sebaliknya jika Sanchu atau Nona yang datang, maka dia menyuruh aku yang rendah untuk memberitahukan bahwa dia sedang melatih ilmu Sam Goan Sin Kang. Mendengar ucapan itu, Nona Kim segera berkerut kening dan membungkam diri. Sedang kakek gelantas berkata, Nona, mengapa Sanchu menurunkan ilmu Sam Goan Sin Kang tersebut kepada bocah keparat ini? Nona Kim hanya menggeleng, kemudian setelah termenung dan berpikir sebentar katanya, kakek gi, jangan lupa untuk memberitahukan semua kejadian ini kepada kakek tiong. Tolong tanya Nona, bolahkah Lohu bersaudara bertindak menurut suara hati kami sendiri? Nona Kim berpikir sejenak, lalu sahutnya. Jangan memunahkan segenap kepandaian silatnya, tapi boleh saja menarik kembali Sanchu tersebut. Lohu pun bermaksud demikian. Setelah berhenti sejenak, tiba-tiba ia berkata, Nona, hari ini adalah hari ganjil. Aku tak akan melupakannya Nona Kim tertawa. Kemudian ia berpaling ke arah Chen Hui Beow dan bertanya, Apakah kau masih ada perkataan lain yang kau sampaikan kepada kami? Chen Hui Haow menggelengkan kepala. Apa yang hamba ketahui telah hamba ucapkan, aku sudah tidak mengetahui soal yang lain lagi. Nona Kim segera mengangguk. Kalau begitu aku ingin bertanya satu hal kepadamu, kalau toh Hong Ite Hang memberitahukan kepadamu tentang rencananya untuk mengkhianati Sanchu, bahkan kau pun bersedia untuk turut serta, bila berhasil kebaikan apakah yang akan kau peroleh? Cihui Haow ragu-ragu sejenak, kemudian baru sahutnya. Aku yang rendah diperkenakan mengambil ketiga macam benda mestika yang ada di bukit ini masing sekantung, kemudian mengundurkan diri dari dunia persilatan. Ehem, sekantung pasir emas sudah cukup bagaimu untuk hidup senang sepanjang hidupmu, sedangkan dua macam benda yang lain pun merupakan benda mestika yang tiada terengaj dunia ini, yaa, memang cukup untuk membeli dirimu. Setelah berhenti sejenak, mendadak bentaknya lanjut. Sudah berapa lama timbul niat dalam benak kalian untuk berhianat kepada Sanchu? Sudah sepuluh bulan lebih beberapa hari. Selama hari-hari ini, apakah kalian tak pernah berhasrat untuk menyembunyikan ketiga macam mestika itu? Belum habis perkataan itu diucapkan, Cihui Haow telah menukas, aku yang rendah berani bersumpah, belum pernah hamba. Mengambil secuil pun. Tanda petik. Apakah Hong Ite Hong juga tak pernah mengambilnya selah kakek di cepat? Cihui Haow tertawa getir. Hari ini, aku yang rendah telah menjadi begini rupa, apa yang bisa kuucapkan telah kukatakan semua, semula aku yang rendah memang berniat begitu, tapi Kong Ite Hong yang mencegah perbuatan hamba itu, dia bilang jangan karena soal sepele mengakibatkan gagalnya masalah besar. Heeh, 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 menurut pendapat Lohau, dia memang tidak bersungguh hati untuk memenuhi janjinya bila urusan telah berhasil nanti jengek kakek di sambil tertawa dingin. Cihui Haow turut tertawa getir. Mungkin saja demikian, tapi yang pasti hamba telah mati karena harta kekayaan. Nada perkataan itu amat menyesalkan sekali, kepalanya tertunduk dan keadaannya sangat mengenaskan. Dengan kening berkerut Nona Kim lantas berkata kepada kakek Gi. Kakek Gi, aku akan menyerahkan Cinhui Haow kepadamu. Sambil menunggu kepuiangan Sanchu untuk menjatuhkan hukuman kepadanya, cuma kakek Gi harus hati-hati, jangan sekap mereka menjadi satu. Dari ucapan tersebut, kakek Gi segera memahami maksud nonanya, dia mengangguk. Jangan khawatir Nona, Lohu dapat bertindak sebagaimana mestinya. A-a-a, semalam suntuk tidak tidur, aku benar-benar lelah sekali dan ingin beristirahat. Harap kakek Gi menutup loteng ini. Di tengah pembicaraan tersebut, Nona Kim segera turun dari loteng meninggalkan tempat ini. Dengan suatu gerakan cepat, kakek Gi melancarkan sentilan jarinya menotok empat buah jalan darah penting di tubuh Cinhui Haow. Kemudian sambil mendorong Cinhui Haow, serunya lebih jauh, kau tak usah merepotkan Lohu lagi, hayo jalan. Dengan wajah yang lesu dan sedih, bagaikan domba yang digiring ke tempat penjagalan, Cinhui Haow berlalu dengan lemas. Setelah menutup loteng, kakek Gi menggiring Cinhui Haow kembali ke istana Sinkiong. Walaupun Nona Kim mengatakan hendak pergi beristirahat kenyataannya setelah turun dari loteng, dia lantas berangkat menuju ke loteng impiam titik. San Tiong Lo dan Bun Bao Ji yang berada di dalam loteng impian baru saja bangun dari tidurnya, jadi kedatangan Nona itu tepat pada waktunya. Setelah mempersilahkan Nona Kim duduk, San Tiong Lo segera bertanya pelan. Pagi ini, apakah Nona akan menghantar kami sendiri untuk keliling mukit? Nona Kim mengerling sekejap ke arahnya, lalu menjawab, Aku sudah menurunkan perintah, sebentar lagi Kim Peo Ocu akan datang kemari, aku datang kemari sekarang karena ada persoalan lain yang lebih penting lagi hendak diberitahukan kepada kalian. Mendengar ucapan tersebut, San Tiong Lo serta Bao Ji menjadi tertegun, Mereka saling berpandangan sekejap, namun tidak mengucapkan sepatah katapun. Bapak 16. Ketika Anona Kim menyaksikan Bao Ji bersaudara tidak bertanya lebih jauh, dia lantas tertawa hambar, katanya, Persoalan ini ada sangkut laut yang amat besar sekali dengan kalian berdua. Persoalan apakah itu tak tahan Bao Ji bertanya. Mulai hari ini, petugas yang akan mengejar kalian dalam usaha kamu berdua melarikan diri telah berganti orang. Oh oh, bukan Shen Chong Kuan dan Kim Po Chu Nonakim segera menggeleng. Sudah diganti katanya, cuma bila pada makan malam nanti kalian berdua bersedia untuk bersantap di ruang tengah sana, aku pasti akan memperkenalkan mereka kepada kalian berdua. San Tiong Lo memandang sekejap ke arah Bao Ji, kemudian ujarnya. Nona, sepantasnya aku yang muda tak boleh banyak bertanya, tapi oleh karena. Tampaknya Nona Kim sudah mengetahui apa yang ingin ditanyakan San Tiong Lo, dengan cepat dia menyela. Shen Chong Kuan telah melanggar peraturan bukit kami, sedangkan Kim Po Chu tak becus melaksanakan tugas berat ini, maka dengan perasaan apa boleh buat terpaksa aku harus mengundang kedatangan dua orang dari ruang Capewe Sintiam, Istana 18 Siksaan, untuk menggantikan kedudukan mereka itu. Apa sih yang dinamakan ruangan 18 Siksaan tersebut? Tanya San Tiong Lo sambil tertawa. Dengan pandangan dingin Nona Kim mengerling sekejap ke arahnya, kemudian mendengus. HMM, masa kau belum pernah berkunjung ke situ? San Tiong Lo segera menundukkan kepalanya rendah-rendah. Nona, mengapa sih kau menyusahkan aku, bisiknya? Nona Kim melirik sekejap wajah si anak muda itu, kemudian menukas. Baiklah, tak usah kita perbincangkan-perbincangkan persoalan ini. Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Semalam, sakitmu terlalu mendadak dan terlalu kebetulan sehingga sia-sia belaka aku tunggu kau semalaman suntuk. Banyak persoalan juga gagal aku bicarakan denganmu, bila kau tidak ada urusan kini, bagaimana kalau? Dengan sekulung senyuman penuh artisan Tiong Lo melirik sekejap ke arah Nona Kim lalu berkata, Besok adalah saatnya saudaraku untuk melarikan diri, dapatkan Nona memaafkan aku. Kuma yang paling cocok tanda tanya tukas Nona Kim dengan suara dalam. Bagaimana kalau pada kentongan peikamai hari kelima? Nanti? Oh oh titik bukankah itu berarti lusa malam? Tentunya Nona tidak akan merasa terlalu lama bukan? Nona Kim tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah balik bertanya. Kau tak akan menundanya lagi bukan Santiong Lo segera tertawa. Pertemuan ini merupakan suatu janji, aku yang muda tak berani mengingkarinya. Kalau begitu, kita tetapkan demikian saja ucap Nona Kim kemudian sambil mengerling sekejap ke arahnya, setelah berhenti sebentar, kembali dia menambahkan. Masih perlukah untuk berjalan-jalan di sekeliling bukit pada hari ini? Kakakku belum begitu hapal dengan wilayah di sekitar tempat ini. Menurut pendapatku, hari besok adalah hari terakhir bagi saudaramu itu kata Nona Kim dengan mimik wajah yang amat serius, aku perdaya banyak persoalan yang perlu kalian berdua. Perbincangkan apalagi di bawah bimbinganmu, segala sesuatunya tampak sudah tersusun dengan rapi. Maksud Nona, perjalanan keliling bukit pada hari ini lebih baik dibatalkan saja? Selah Santiong lo. Nona Kim segera tertawa. Bagaimana menurut anggapanmu ia balik bertanya? Santiong ioturut tertawa. Kalau toh Nona beranggapan perjalanan keliling ini tak ada faedahnya, batal pun juga tak mengapa. Baiklah kata Nona Kim kemudian setelah menatap sekejap wajah si anak muda itu, kita putuskan demikian, nah, aku mohon diri terlebih dulu. Maka Santiong lo dan Bao Ji segera mengantar Nona itu sampai di depan lo teng. Siapa itu? Sesosok bayangan manusia melayang turun di depan gua di belakang bukit sana dengan suatu gerakan yang sangat enteng, baru mencapai tanah, ia telah merasakan sesuatu sehingga segera menegur. Namun suasana di sekeliling tempat itu sepi tak kedengaran sedikit suara pun, tiada jawaban, tiada bayangan manusia. Bayangan manusia itu berdiri tak bergerak, di bawah pancaran sinarnya rembulan, tampak kalau orang ini adalah Sikfu. Mengapa secara tiba-tiba Sikfu meninggalkan istana Petek Singkiong dan mendatangi depan ketiga buah gua di belakang bukit ini? Tidak salah lagi jika dia sedang memenuhi janjinya dengan Seng Tetamu semalam untuk bersuah di tempat ini. Ketika ia baru tiba di tempat, terasa olehnya seakan-akan di sana ada seseorang, namun tegurannya tidak diperoleh jawaban apa-apa. Setelah termenung, sebentar, akhirnya dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke depan gua. Untuk kedua kalinya ia berhenti setibanya di depan gua, diam-diam dia berpikir. Semalam Seng Tetamu itu mengajakku bertemu di gua bagian tengah pada kentongan yang pertama hari ini kini, tiba saatnya, mengapa belum juga nampak sesosok manusia pun? Berpikir demikian, ia menjadi teringat kembali akan perasaannya yang mengatakan di sekitar sana ada orang, G. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan mengambil keputusan. Setelah menengok sekejap ke kiri dan kanan, ia lantas menyelingap masuk ke dalam gua bagian tengah. Sifu cukup hafal dengan keadaan dari ketiga gua tersebut. Gua yang ada di sebelah kiri dan kanan masing-masing mencapai kedalaman dua kaki lebih, sedangkan gua yang ada di bagian tengah mencapai tiga kaki lebih, tetapi semuanya merupakan gua buntu, dan mungkin beribu tahun berselang, gua itu digunakan orang untuk bertapa. Tapi semenjak nama bukit pemakan manusia dipakai, perkampungan keluarga Beng yaitu Beng K. San Cheng tertimpa musibah, Sanchu yang menguasai tanah perbukitan itu menganggap ketiga buah gua tersebut sama sekali tak ada gunanya, maka tempat itu terulisir dan tak pernah disinggai orang, tidak aheran jika laudibu dan sarang laba-laba bertumpuk di situ, keadaan gua tidak bersih. Ditambah lagi gua itu letaknya di belakang bukit, yang hampir sepanjang tahun tidak memperoleh sinar matahari, tidak heran kalau gua itu sangat lembab, bila ada yang masuk ke dalam gua, maka pertama-tama, dia tak tahan akan baunya yang busuk. Setelah menyelingap masuk ke dalam gua bagian tengah itu, Sikfu menyembunyikan diri ke dalam gua lebih kurang lima daripada rimulut depan, suasana dalam gua lebih gelap daripada keadaan di luar, maka seandainya ada yang datang ke depan gua itu, sulit bagi orang itu untuk segera melihat kalau di dalam gua ada penghuninya. Seperminum teh lamanya dia menanti di dalam gua itu, namun sang tetamu yang mengadakan janji dengannya semalam dan belum juga menampakkan diri, hal ini membuat hatinya gelisah. Akhirnya ia mengambil keputusan, bila seperminum teh lagi orang itu belum juga menampak diri, terpaksa dia harus kembali, aha, tidak. Dia akan mengunjunginya ke loteng impian. Seperminum teh terasa melebih setahun, akhirnya Sikfu tak tahan lagi, baru saja dia akan melangkah keluar dari gua itu, mendadak terdengar serentetan suara yang lembut dan halus tapi jelas bergema di sisi telinganya. Pertemuan toh dijanjikan pada kentongan pertama sampai kentongan kedua? Kini kau telah sampai di sini, apa salahnya kalau menunggu sebentar lagi, sekalian menyaksikan keramaian yang bakal berlangsung di sini, siapa tahu ada manfaat yang dapat kau raih dari kejadian ini. Sikfu hanya mendengar suara orang tapi tak melihat wajahnya, hal mana membuat perasaannya menjadi tidak tenteram. Tak salah lagi, orang yang mengirim bisikan tersebut tak lain adalah sang tetamu semayam, orang itu bilang bakal ada keramaian yang bisa ditonton, keramaian apakah yang dimaksudkan. Jangan-jangan. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat tiba-tiba dari luar gua telah muncul bayangan manusia. ILMU meringankan tubuh yang dimiliki orang itu sangat lihai, gerakan tubuhnya enteng seperti terbang, dalam waktu singkat ia telah tiba di depan gua. Menanti Sikfu dapat melihat jelas paras muka orang itu, diam-diam ia baru merasa terperanjat. Orang yang berada di luar gua itu mengenakan pakaian berjalan malam berwarna hitam gelap, sebilah pedang tersoran di punggungnya, sedangkan di bawah ketiak kirinya mengempit tubuh seseorang. Tiba di depan gua, ia menengok sekejap sekeliling tempat itu kemudian dengan langkah lebar berjalan masuk ke dalam gua. Sikfu sangat terperanjat, untuk keluar dari gua keadaan sudah terlambat. Terpaksa dia melayang mundur lagi ke belakang dan mencapai dasar gua tersebut, kemudian mendekam di balik kegelapan dan tak berani berkutik lagi. Baru saja ia selesai menyembunyikan diri, orang yang mengempit seseorang tersebut telah masuk ke dalam gua, untung saja ia lantas berhenti kurang lebih 5-6 depa dari mulut gua tersebut. Menyusul kemudian, orang itu segera menotok jalan darah orang yang dikempitnya itu. Orang di dalam kempitannya itu mendengus pelan, kemudian tersadar kembali dari pingsannya. Begitu sadar, ia lantas menjerit kaget sembari berseru. Sunio, ini, ini. Sejak tadi, Sikfu sudah melihat jelas kalau orang ini adalah Sunio, namun ia tak tahu siapakah orang itu dalam kempitan Sunio tersebut. Setelah mendengar suaranya, ia baru sadar siapa gerangan orang tersebut, saking kagetnya nyaris nyalinya melompat keluar lewat tenggorokan. Ternyata orang itu adalah Hong Ite Hong, iblis keji yang telah dituduh sebagai pengkhianat oleh lencana emas Kim Leng. Sudah banyak tahun Sikfu berada dalam istana Petek Sin Kiong Bukit pemakan manusia ini, dia cukup mengetahui watak serta. Kepandaian silat yang dimiliki Hong Ite Hong kontan saja hatinya menjadi sangat tak tenang. Kejadian pada malam ini, benar-benar kebetulan sekali, selain ia jumpa suatu peristiwa yang tak ingin diketahui orang dari kedua manusia lihai ini, mereka pun sama-sama berada di dalam sebuah gua buntu, cepat atau lambat jejaknya pasti akan ketahuan, saat itu. Dalam keadaan gugup bercampur gelisah, Sikfu segera memperoleh sebuah akal yang sesungguhnya amat terpaksa. Sementara itu, Sun Yeo telah berkata, kau tak usah banyak bertanya lagi, sekarang juga kita akan pergi dari sini. Pergi Hong Ite Hong tertegun, kau hendak mengajakku pergi kemana? Tolol serus Un Yeo sambil tertawa, pergi kemana? Tentu saja pergi meninggalkan Bukit pemakan manusia. Dengan cepat Hong Ite Hong menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya. Sun Yeo, bagaimana sih kau ini? Sekarang, kita mana boleh pergi jangan kau gubris tingkah laku budak Kim yang memojokan aku terus-menerus dengan lencana Kim Lengnya itu, percuma saja usahanya itu, asal situa bangkat tersebut telah kembali. Sambil mendengus dingin Sun Yeo menukas. Kau lagi bermimpi di siang hari bolong rupanya, kenapa tidak kau coba untuk menghimpun dulu tenaga dalammu? Mendengar ucapan itu, Hong Ite Hong baru terkejut, cepat-cepat ia duduk bersilah untuk mengatur nafas. Siapa tahu, begitu dicoba, paras mukanya, segera berubah hebat, belum lagi dia bersuara, Sun Yeo telah berkata lebih lanjut. Dengarkan baik-baik, kau terlampau memandang enteng budak Kim, kau tahu, mengapa dia mencari gara-gara denganmu? Mengapa dia menggunakan kekuasaan Kim Leng untuk menjebloskan kau ke dalam istana 18 siksaan? Kau anggap kesemuanya ini sungguh-sungguh hanya suatu tindakan sentimen saja? Memangnya ia mempunyai maksud lain? Hong Ite Hong membelalakan matanya lebar-lebar. Sun Yeo segera mendengus dingin. Hektometer, terus terang saja ku katakan kepadamu dari tempat tinggalmu kukuiwan kitab pusaka serta lencana Bong Ho Kiyo Chia tersebut, bukti pengkhianatanmu telah berhasil ditangkap basah semua olehnya. Hong Ite Hong menjerit kaget, segera teriaknya. Kemudian, mengapa aku dibawa kembali ke dalam istana Petek Sin Kiong? Sebab Pat Loh hendak memeriksamu serta mengorek keterangan dari mulutmu tentang latar belakang pengkhianatan tersebut. Tapi kepandayan silatku ini. Budak Kim yang telah memunahkannya sendiri. Sambil menggertak gigi menahan rasa geram dan bencinya, Hong Ite Hong berseru. Bagus sekali. Sun Yeo, tadi bukankah aku sedang berada di istana Sisian dan bercakap-cakap dengan delapan orang tua bangka itu? Mengapa dalam waktu singkat telah berada di sini? Sun Yeo mendengus dingin, lalu menukas, Pat Loh mendapat perintah untuk mengorek keterangan dari mulutmu, mereka hendak mencari tahu siapa saja yang turut berkomplot dalam pengkhianatan ini dan siapa otaknya, tapi mereka juga tahu, walaupun disiksa dengan alat apapun mustahil kau bersedia menjawab maka. Hong Ite Hong memang termasuk seorang tokoh dalam bukit tersebut, tentu saja ia cukup memahami seluk-beluk di tempat itu, maka setelah mendengar perkataan tersebut, ia lantas menduga akan suatu ketenungkinan, buru-buru sambungnya. Apakah mereka telah mencampuri sayur dan arak itu dengan Wang Yeo Chow, rumput pelupa kemurungan? Pelan-pelan Sun Yeo mengangguk, ehm, ternyata kau masih cukup pintar katanya, betul, mereka memang telah pergunakan rumput pelupa kemurungan. Paras muka Hong Ite Bong berubah sangat hebat, sumpahnya kemudian. Perempuan keparat, anjing laknek, kau benar-benar keji, semoga kau mampus disambar geledek. Sun Yeo mengerling sekejap ke arahnya, lalu berkata, sebenarnya aku tak tahu akan persoalan ini. Sukim si budak itulah yang secara diam-diam memberitahukan kepadaku, dalam cemasku, segera ku bakar lo tengsyaotian lo untuk memancing harimau turun gunung. Belum habis dia berkata, dengan penuh rasa berterima kasih Hong El Tehang telah memegang bahus Unio Seraya berkata, Sun Yeo, aku tak tahu mesti mengucapkan perkataan apa untuk menyatakan rasa terima kasih. makasihku kepadamu. Sun Yeo tertawa. Masih diperlukankah perkataan seperti itu bagi kita berdua Hong El Tehang tertawa getir? Sun Yeo. Sun Yeo, aku, aku. Sekarang, kedelapan orang tua bangka itu pasti sudah menyadari bahwa mereka terkena siasat memancing harimau turun gunung, tukas Un Yeo dan sekarang mereka pun mengetahui kalau engkau telah kabur, penggeledahan pasti dilakukan secara besar-besaran, hayo kabur dulu paling penting. Hong El Tehang mengalihkan sorot matanya memandang sekejap keluar gua, lalu berkata, Sun Yeo, coba lihat, lampu emas dalam istana telah dipasang, segenap anggota bukit telah bergerak mencari jejak kita, tempat ini merupakan sebuah jalan buntu, mana mungkin kita bisa kabur lewat tempat ini? Sun Yeo sedikit pun tidak menjadi gugup, sahutnya. Siapa yang mengatakan kalau jalan ini adalah sebuah jalan yang buntu? Hong Tong menjadi tertegun. Bukankah tempat ini merupakan gua Sam Seng Tong gua yang terletak di belakang bukit serunya? Sun Yeo manggut-manggut. Betul, tempat ini adalah gua Sam Seng Tong. Dari ketiga buah gua tersebut, hanya satu di antaranya merupakan pintu masuk menuju ke ruang gua, bukankah tempat ini merupakan sebuah jalan buntu? Kalau tempat ini merupakan sebuah jalan buntu, mengapa aku bisa membawamu kemari? Mendengar perkataan itu, Hong El Tehang baru menjadi mengerti, dengan girang segera serunya. Sun Yeo, apakah di dalam gua ini terdapat sebuah jalan rahasia? Sun Yeo segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, haaah. Walaupun kepandaian silatmu sudah punah, tampaknya kecerdasan otakmu masih tetap utuh, siapa bilang bukan? Tapi dengan cepat Hong El Tehang mengerutkan dahinya kencang-kencang, lalu berkata, kalau toh di tempat ini terdapat sebuah jalan rahasia yang lain, kenapa aku bisa tidak tahu? Sun Yeo mengerling sekejap ke arah Hong El Tehang, lalu mendengus, ujarnya. Bocah bodoh, kau anggap si setan tua itu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang kepercayaannya? HMMM. Merah padam selembar wajah Hong El Tehang karena jengah, setelah tertegun sesaat, sahutnya. Yee, haaah, aku memang bukan. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan dengan nada yang penuh kegusaran. Aku benar-benar amat mendendam. Mendendam? Apa yang kau dendamkan? Sun Yeo pura-pura bertanya seperti tidak mengerti. Aku benci kepada orang yang secara diam-diam mengobrak abrik rencana besarku itu, coba kalau bukan dia, delapan sampai sepuluh hari lagi, bukit pemakan manusia ini sudah menjadi harta kekayaan keluarga Hong El Tehang, tapi sekarang, diam-diam Sun Yeo terperanjat juga setelah mendengar perkataan itu, serunya kembali. Oh oh titik rupanya kau telah menetapkan hari untuk melakukan pemberontakan? Dengan pandangan tersipu-sipu Hong El Tehang memandang sekejap ke arah Sun Yeo kemudian sahutnya. Jangan salahkan diriku mengapa tidak memberitahukan soal ini kepadamu sebab aku khawatir kalau sampai terjadi suatu perubahan mendadak yang sama sekali tak terduga. Sun Yeo tertawa hambar. Untung saja kau tidak memberitahukan persoalan ini kepadaku katanya kemudian. Oh oh oh. Sun Yeo, kau marah kepadaku sekali lagi Sun Yeo tertawa. Coba lihat, entah kau bawa sampai kemana jalan pemikiranmu. Itu? Rupanya Hong El Tehang masih juga belum mengerti, kembali dia bertanya. Lantas apa maksudmu mengucapkan kata-kata tersebut Sun Yeo tertawa terbahak-bahak? Ha 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 ha. Bila kau memberitahukan hal itu kepadaku, dan saat serta duduknya persoalan kau terangkan kepadaku, bila sampai terjadi kebocoran rahasia seperti sekarang ini hingga menyebabkan rencanamu gagal total, siapa tahu kalau kau lantas menuduh akulah yang telah membocorkan rahasia ini. Dengan cepat Hong El Tehang menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil membelai tengkuk Sun Yeo yang halus, Dia berkata, kau semakin berkata demikian, hatiku merasa semakin tidak tenteram, Sunio, aku tahukah sangat baik kepadaku, kalau cuma masalah itu mah di kemudian hari masih banyak kesempatan untuk mengejarnya kembali, aku Hong Ite Hang pasti akan membalas. Apa sih kau aku, kamu aku melulu. Memangnya kita berdua masih akan berpisah lagi bisik Sunio sambil mengerling sekejap ke arahnya dengan genit. Hong Ite Hang memeluk tubuh Sunio kencang-kencang, sampai lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sementara itu, sikfu yang berada di dalam gua telah dibuat gugup setengah mati. Sunio telah menerangkan dengan jelas kalau di dalam gua tersebut terdapat sebuah jalan rahasia, dan sekarang pun dia bisa menyembunyikan badan dengan meminjam kegelapan malam, namun sebentar lagi pasti tak bisa menyembunyikan diri lebih jauh. Kini Sunio maupun Hong Ite Hang berada di depan gua semua, mustahil dia dapat meninggalkan tempat itu secara diam-diam, dalam keadaan demikian, dia hanya bisa merasa amat kegelisah, tanpa terasa hatinya menjadi gemas sekali terhadap sang tetamu yang mengundang kedatangannya ku tempat itu semalam. Dalam pada itu, Hong Ite Hang dan Sunio telah saling mengendorkan pelukannya masing-masing, dan kedua orang itu pun mulai berpisah satu dengan lainnya. Tiba-tiba Hong Ite Hang berseru, aneh, peristiwa ini benar-benar aneh. Tentu saja Sunio dapat menebak persoalan apakah itu, tapi ia berpura-pura bertanya juga. Apa yang kau herankan? Semua perbuatan dan rencanaku ini ku lakukan dengan amat rahasia sekali, dari mana Buddha Kim bisa mengetahui akan semua rahasia besarku itu. Sejak semula Sunio telah mempersiapkan jawabannya, sambil tertawa dia lantas menyaut. Kalau dibilang kau pintar, ternyata ada kalanya kau menjadi bodohnya setengah mati. Hong Ite Hang menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak puas bila kau berkata begitu. Sekali lagi Sunio tertawa, katanya, aku ingin bertanya kepadamu, ketika kau pulang ke bukit kali ini, bagaimanakah sikap Buddha Kim terhadap dirimu? Tanpa berpikir Hong Ite Hang segera menyaut. Sikapnya sama sekali berbeda dengan sikapnya di hari-hari biasanya, bila dibayangkan memang aneh sekali. Sunio segera tertawa cekikikan. Apanya yang aneh? Aku juga seorang perempuan, aku cukup mengetahui perasaan seorang wanita, aku masih ingat sekali pada suatu malam lima tahun berselang, begitu aku bersuah denganmu, bukankah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.